Nah kita kasih tau ini yang namanya apa yang itu? Yang ini yang balado ya Balado? Iya Ini buatan sendiri ini? Iya buatan sendiri Wow pedes ga nih mas? Pedes banget ini Yang seleranya pedes lah pokoknya mantep Oh ini pedes banget? Pedes banget Oh gitu Yang ini apa nih mas? Kalau yang ininya yang original gak pedes Gak pedes sama sekali ya Ini apaan sih mas kuning-kuning ini? Ini ya ini kayak kunyit rempah-rempahannya kayak gitu Rempah-rempahan gitu? Kampuran ya rempah-rempahan Mas tau ini bikinnya? Bikinnya kayaknya kurang tau ya Kurang tau Ini segini berapa kilo nih? Ini 2 kilo 2 kilo? Iya 2 kilo ini Satu tempat ini Satu tempat kayak gini Ini juga sama? Iya sama Jadi sehari bisa ngabisin berapa kilo? 4 kilo 4 kilo? Iya 4 kilo Habis tuh? 4 kilo bumbu ya Modalnya 400 lah kalau modal jualan Modal jualan 400? 500 ya Sehari? Sehari Oh dari barang-barang penjualan Tapi kan kayaknya gak setiap hari belanjanya ya? Enggak gak setiap hari Kalau habis aja ya? Iya Berarti sekali belanja bisa 500 ribuan Iya 500 ribuan Berarti omsetnya tuh sehari berapa mas? Kalau lagi ramainya 1000 lah ya Sejuta ya? Iya sejuta Udah lumayan berarti setengahnya ya mas kan? Iya setengahnya lah Wah malam mas? Iya malam Jualan apa ini mas? Kerang hijau Kerang hijau Namanya apa namanya disini? Namanya Siput Mutia Bukannya dari jam berapa mas? Dari jam 5 sore bukannya Sampai sekitar jam 1 lah paling malam Setiap hari mas? Setiap hari Kalau dikasih tau mas ini isinya ada apa aja mas? Iya ada kerang hijau, kerang darah, tutut Terus apa itu? Cumi, gurita, udang, kepiting Ini ada berapa macem nih? Ada sekitar 7 macem lah 7 macem Iya Yang paling laris disini yang mana? Yang paling laris sih dominannya kerang hijau Kerang hijau ya? Iya Mas ini harganya mulai dari berapa mas? Ada seporsi sih 10 Seporsi kayak udangnya selalu tusuk 10 Paling yang agak beda darah sama kepiting Kalau darahnya sekorsi 15 15, kepiting? Kepitingnya gimana ukurannya ada yang 20, 25 Satuannya? Iya 25 yang mana? Yang 25 nya cuman kalau ini yang 20 Kalau ininya yang 15 Oh ada yang 15 juga? Iya ada yang 15 Ini belum terlalu gede banget ya? Iya Yang paling gede yang 25? Iya yang 25 30 lah Jadi disini pakai bumbunya apa aja mas? Kalau yang pedesnya balado ya Ini balado? Balado ya Ini kerang hijau ya? Iya kerang hijau, bumbu balado yang ini Kalau yang ininya paling yang original sih Yang gak pedes Gak pedes? Iya karena orang ya Oh gitu Ada yang doyan pedes Ini paling cepat habisin jam berapa? Paling cepat jam 11 lah ya Jam 11? Jam 11 kalau lagi ada rame-ramenya Gerobak kayak gini tau gak mas? Berapa mas? Tau gak? Gerobaknya paling sekitar Kalau bikin ya Kalau denger-dengar sih sekitar 3 juta, 4 juta lah 3 sampai 4 juta? Iya Kalau mau bahan-bahan itu kalau untuk jualan kayak gini berapa kira-kira? Kalau untuk jualannya paling modalnya 400 lah kalau modal jualan Modal jualan 400 500 ya? Sehari Sehari Ini usaha kayak gini udah berapa lama sih mas yang punya mas? Yang punyanya sekitar 4 tahunan Udah 4 tahun? Iya Gimana lancar alhamdulillah? Alhamdulillah lancar ya Ada cabangnya mas? Alhamdulillah ada Ada berapa? Kalau yang jalan sekarang 4 Ada 4 cabang? Iya ada 4 cabang Gimana aja mas salah satunya? Yang satu Cilodong, Pekansari, sama Pekaburan Cimanggis Pekansari Cibinong ya? Iya Pekansari Cibinong, Cilodong, sama Cimanggis Cimanggis Iya Yang paling lama di mana? Yang paling lama di sini Oh di sini yang paling lama? Iya yang awalnya 4 tahun Yang paling ramai bisa ngabisin berapa porsi mas? Iya kalau lagi ramainya bisa 100 porsi lebih lah 100 porsi lebih? Iya minim-minim 80-70 lah Minimnya 80 Itu ukur rata yang 10 ribuan? Iya 10 ribuan, lumayan ya? Iya alhamdulillah lah Ini karena masnya yang kerja di sini ya? Iya kerja Kerja atau bantuin ini juga gak sih disana? Iya bantuin juga sih Kebetulan punya saudara Punya saudaranya? Iya Ini kalau di rumah dimasak-masak dulu? Iya dimasak-masak dulu Masa ngebantuin juga? Iya bantuin Nerebus Nerebus Ini porsi 10 ribu itu semana nih mas? Kayak satu porsi kayak gini Mas taro 10 ribu kira-kira segini? Iya segini Oke Kalau dicampur mix gitu gimana mas? Iya kalau dicampur mix kayak gini Cumi, gurita kayak gini Segini berapa? Iya ini sekitar 30 30? Iya Ditambah udang kali? Iya udang 1 Jadi berapa? 40 ya? 40 Oke gak apa-apa sih gitu deh Oke Sekitar segini nih mas? Wih mantap Bumbunya yang pedas ya mas ya? Oke yang pedas ya Saya suka pedas mas Kita lihat cara buatnya nih mas Jadi masaknya emang gak lama ya mas? Iya gak lama Kalau kurang ijo Kebetulan udah setengah matang sini Jadi udah diolah dulu di rumah ya Jadi setengah matang bawa ke sini Biar gak terlalu amis juga disininya Kalau udah diolah ya Ini pedas banget ya mas? Iya pedas banget Yang seleranya pedas ya mantap lah Saya memang suka pedas mas Kayak gini ada gak sih orang beli mentahnya aja? Ada banyak yang beli mentahnya kayak gitu Jadi kayak mau bikin apa gitu tambahan Dia kayak beli mentahnya aja Tadi di depan ada tulisan terima pesanan mas? Iya Sebetulan terima pesanan Untuk wilayah mana? Depok aja? Iya wilayah Depok Bahan-bahan kayak gini sulit gak sih mas? Enggak sih kalau sulit ya Karena Udah ada pemasoknya belum nih mas? Kalau masuknya ada Iya ada pemasoknya Kayak gurita-gurita gitu kan agak sulit Iya Oh disini kurang ya guritanya Iya Kemungkinan Kalau udah Ada yang pemasoknya ya Jadi gampang lah barang-barang Ini nunggu sampai bedidik? Iya Ini gasnya boros gak? Kalau gas enggak Kebetulan gas enggak boros Iya awet banget Bisa berapa lama? Kalau gas Sekitar semingguan lah bisa Wih Satu gas? Satu gas Tabung hijau? Iya tabung hijau Bisa sekitar seminggu lah Oh awet ya? Iya paling lama Eh paling cepat abis Lima hari lah Lima hari? Iya Karena memang ini juga masakan gak terlalu lama ya? Iya gak terlalu lama Kebetulan abisnya kecil ya Kecil Tapi selalu dinyalain atau dimatikan mas? Kalau paling Kalau udah mendidik kayak gini Dimatikan dulu lah Dimatikan dulu ya Kalau udah dingin Baru kita nyalain lagi Oke Mas suka dukanya jualan kayak gini gimana mas? Iya suka dukanya sih Kalau lagi pas hujan aja ya Pas lagi hujan ya Taulah kalau hujan orang Gak pada keluar ya Kayak gitu lah Kalau lagi hujan Senengnya? Ya senengnya ya Kalau lagi rame ya Ya seneng lah Ya alhamdulillah lah Alhamdulillah Bisa lebih lah Kena pada Bisa lebih Iya Jadi disini udah bisa menghasilkan apa mas? Jualan disini? Alhamdulillah Apa ya? Nyimpen uang? Iya nyimpen uang Terus Kasih orang tua? Iya ngasih orang tua lah Masih bujangan atau udah nikah? Kebetulan bujang Oh bujang Iya Berarti masih bebas nih Iya Sudah habungan? Iya lah Sudah nyicil motor atau gimana? Alhamdulillah kemarin Sekitar 6 bulanan beli sih Gak nyicil 6 bulan? Iya Gak nyicil beli langsung? Gak nyicil beli Wah berarti ini gajinya lumayan disini? Ya alhamdulillah sih lumayan Alhamdulillah Iya Mantap Tapi emang jualannya lumayan lama juga ya? Iya lumayan lama kalau jualan Udah sekitar 1 tahun Tenak muda Semangat lah untuk menata masa depannya Betul Itu aja Iya Kita nunggu nih bentar lagi matang nih Kayaknya udah ya? Udah udah mampu Wih Kebanyakan yang beli ABG apa? Siapa? Kebetulan ABG ya ABG ya? Iya dominiannya ABG ini Kan disini depannya bisa buat nongkrong juga mas Iya Mungkin anak-anak motor pada ini juga kalau malem? Iya Makan disini gitu? Makan disini Oh berarti bisa dong melalui lesean ya? Iya lesean Tapi kebanyakan orang dibungkus ya? Iya kebanyakan orang dibungkus ya Kalau mau santai-santai enak di nongkrong sini Oke guys gue cobain nih Ada kerang siput nih ya Kerang muti ya Di jalan Sentosa Raya Kemakmuran Pokoknya di depok nih guys Selama gue gak cobain kerang seperti ini Ini ada lengkap banget disini Gue ambil porsi yang Dicampur ya di mix Harga per porsinya 10 ribu Tapi karena gue dicampur-campur Ini ditambah jadi 40 ribu nih guys Karena ada kerangnya Ada Guritanya ada cumi dan ada udang Mantap Jadi per porsi itu 10 ribuan Kecuali ke piting ya Itu dari 15 ribuan Gue mau langsung cobain aja nih Disini Katanya nih sambalnya Kuahnya pedes banget Kayak begini guys Karena posisinya Gue makan lesean Kebanyakan orang take away disini Nih cuminya nih Cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Enak Seger Cuminya juga fresh Kenyal-kenyal nih Guritanya Guritanya 10 ribu Tapi kecil-kecil lah Guritanya gak terlalu besar-besar Tapi lumayan lah guys Gurita kan mahal Cobain lagi Kuahnya lumayan pedes nih Enak Sedep banget Seger Gak terlalu amis banget ya disini Enak Ini kerangnya nih Cepain Bawa Kuahnya gue yuk dulu Pedes Tapi enak Cepain Udangnya Kayak begini Cepain Mari makan Makan enak 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 Ini saya ingat tempatnya gak terlalu besar Karena Kebanyakan ini porsi 10 ribuan ya Jadi agak sempit nih Tapi lumayan banyak juga ini 10 ribu Kencangnya juga sih Ngemil-ngemil Kayak begini Cepain lagi Pedes guys Agak asin Tapi enak Sedep Ini guritanya lagi Cepain Mari makan Makan enak Wow Lumayan enak nih guys Kurang meriah 10 ribuan Wajib dicobain nih Kalau kalian lagi di wilayah depok Ternyata ini banyak cabangnya juga Katanya ada di Pakansari juga Ini buat lau makan enak banget Jadi gue mau makan ini Habisin Kalau kalian penasaran Dateng aja ke sini Cobain ya Pokoknya patokannya di depan PLN guys Di sini Tepok Timur ya Oke guys Gue mau habisin aja makanan ini Kalian kalau penasaran Dateng aja di sini Cobain ya Harapan mas ke depan gimana? Harapannya ya Sehat lah Sehat Lancar lah rezekinya Pengen penuh sendiri gak? Pengen Pengen punya sendiri Oke Aslinya dari mana mas? Aslinya Bogor ya Oh Bogor juga Mungkin nanti usahanya makin tambah rame nih Amin Tambah dikenal Amin Makin tambah berkah ya mas ya Amin Sekali lagi terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax